Dan sesuai dengan kesepakatan, Hosintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak pada matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada duel yang dimainkan di Stadion Ahmed bin Ali itu, Indonesia menelan kekelahan dengan skor 1-3. Pertandingan Usai pertandingan yang berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali Alrayan, Qatar, Erik menyatakan bahwa target skor pada perandingan itu sebenarnya imbar. Namun skuad Gerida masih perlu mengakui keunggulan tim sinya Mesopotamia. Di mana Irak menang 3-1 atas Indonesia. Ini menunjukkan kita perlu berguna, terutama pada lini pertahanan Ujar Eri. Nanti kita lihat apakah komputer tayong dan pemain bisa coba perbaikin. Kita jangan kasih bendera putih sebelum terakhir. Ini kan juga pertandingannya dua kali, habis ini ada kejuaran juga. Dia menegaskan bahwa kapsin tayong perlu mengevaluasi, melakukan berbagai perbaikan agar dalam dua pertandingan ke depan mendapatkan hasil yang optimal. Patut kita apresiasi, timas kita main dengan baik pada babak pertama. Namun, ada banyak yang perlu kita benahi sebelum dua pertandingan ke depan, Ujar Eri. Pertandingan ke depan, Ujar Eri. Pekalan ini, membuat rumor Sintayong akan diganti pun mulai mencuat lagi. Nama Pak Hangso pun dikaitkan dengan klub atau timnas Indonesia. Pak Hangso sempat dikabarkan menjadi salah satu kandidat pengganti Sintayong pada April 2023 lalu. Namun, gambar itu langsung dibantah PSSI lewat sang ketua Eric Thohir. Tak pernah ada pembicaraan soal Pak Hangso di PSSI. Dan sesuai dengan kesepakatan, Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 tesak. Kita review. Kalau salah satunya nanti misalnya tim U23 kita lolos, ya bahkan ke-8 besar, ya bukan tidak mungkin dia mandatori mendapatkan kontrak perpanjangan sampai 2027. Hubungan saya sangat baik. Pak Hangso sendiri, sepertinya belum melihat Indonesia sebagai opsi untuk melanjutkan karir melatihnya. Setelah cukup lama bekerja untuk Vietnam, Pak Hangso membuka peluang mengabdi pada negaranya. Di kawasan Asia Tenggara, Pak Hangso punya reputasi yang bagus. Dia sukses membangun sepak bola Vietnam, baik pada level senior maupun kelompok usia. Beberapa prestasi apik diukir. Nah, kalau menurutmu cocokkah Pak Hangso menggantikan Sintayong? Atau kamu lebih setuju Sintayong tetap pelatih Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Danlah kamu meny mielu? ZIKA! 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 Yaitu! ZIKA! sub indo by broth3rmax